Berontak saat dijemput, LM kemudian bisa ditenangkan dan bersedia menjalani proses pemeriksaan. Menurut Humas Poles Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi, kondisi LM saat ini sudah lebih stabil. Setelah tiba di Poles, LM mulai bisa menenangkan diri dan bekerja sama dengan penyidik. Setelah dari Poles di kata Selatan, LM bisa menenangkan diri, kemudian melanjutkan pemeriksaan dan memberikan keterangan, ungkap Nurma Dewi. Proses pemeriksaan LM sendiri berlangsung sekitar 3 jam dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Selama waktu tersebut, LM menjawab sekitar 20 pertanyaan dari pihak penyidik. LM dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan oleh penyidik tambahnya. Setelah visum dan pemeriksaan LM, saat ini ditetapkan di UPT PPPA, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, atas pemirtaan langsung dari Gita Mirzani. Keputusan ini diambil sembari menunggu hasil visum keluar. Di UPT PPPA, LM mendapatkan penapingan khusus terutama terkait kondisi mentalnya sesuai permintaan dari sang ibu.